Halo selamat pagi siang sore dan malam nah tema hari ini adalah unboxing aquatic land box yang pertama saya akan saya buka itu adalah box yang berisi tanaman air Nah kita buka dulu apa isinya ini bungkusnya sangat rapi dan bagus oke nah sekarang kita akan lihat apa isinya nah kita buka masih di selotip jadi agak susah kita cutter dulu nah kita lihat apa itu isinya nah isinya adalah tanaman air saya tidak paham namanya tapi ada mos saya juga seperti tanaman bales meriah tapi itu sepertinya bukan bales meriah nah kemudian box kedua kita buka apa itu isinya dia memakai cup untuk makanan yang biasa dipakai untuk mengungkus makanan Nah kita lihat apa isinya jadi beberapa hari ini saya dikirim banyak sekali tanaman air nah tanaman air itu rencanakan saya budidaya dan saya coba biara apakah bisa hidup nah tanamannya sudah mulai kelihatan nah sekarang kita kita lihat apa isinya kita lihat apa isinya sekarang kita buka slot tipnya yang ada di segelnya itu nah kita lihat apa isinya masih susah membukanya masih di cutter nah sekarang setnya kita kita membukanya dan kita lihat apa isinya nah itu isinya adalah buce ya buce palandra yang berasal dari Kalimantan jadi teman saya ini sengaja mengirimkan tanaman-tanaman yang mudah di tanam atau di budidaya nah kemudian box ketiga saya mendapatkan lagi dia memakai kartu saja jadi memakai kartu sampah di slot tipnya kita lihat apa itu isinya tanamannya berdaun besar sekilas kita lihat tadi tanamannya masih susah dibuka nah sekarang kita gunting dulu nah ini tanamannya Anubias KW atau Anubias SP atau nama latinnya Homolumina atau apa saya lupa tapi itu bukan termasuk Anubias tapi mirip Anubias ini tanaman yang yang ketiga yang keempat maksudnya boxnya nah ini tanam kartu sini berisi Oh itu semacam tanaman apung ya ada apu-apu hobbit sama apa itu namanya molisneri atau apa saya lupa namanya tanaman ini cocok untuk sebagai pelindung panas ikan hias yang ada di kolam atau untuk budidaya ikan hias misal cupang ataupun kupi nah kemudian box ke-5 kita cek lagi apa itu isinya jadi teman saya ini mengirimkan tanaman-tanaman yang mudah untuk dikemampiakan karena agar saya tidak frustasi atau tidak stress memelihara tanaman ini kalau yang gampang matikan bisa bikin buat yang memelihara itu malah stress dan pusing kepala karena tanamannya banyak-banyak yang mati jadi untuk pemula itu memang bagusnya memelihara tanaman-tanaman yang mudah baik dipelihara agar tidak kapok memelihara tanaman hias nah ini yang box terakhir box ke-6 ya kalau tidak salah jadi nanti akan saya update perkembangan tanaman ini setelah beberapa minggu karena biasanya tanaman ini melting ya atau daunnya layu karena masih proses beradaptasi nanti ketika sudah baik saya update nah kita lihat apa isinya bagi tanaman terakhir ini nah ini adalah tanaman sejenis triptoporin yang mudah juga tumbuh Oke selamat pagi siang sore dan malam terima kasih sudah menonton selamat pagi siang sore dan malam terima kasih sudah menonton